Bos, ya? Bos? Laganya tengik banget, dong. Bakingnya gawat, Bos. Ada yang bilang dia masih jalanin bisnis, udah di dalam. Kalau begitu, kalau kita kasih mati dia di dalam sini, nama kita terhantap. Halo? Bung Reno. Bos Dillon mau lo balik ke Naga Hitam. Emangnya Bos lo punya penawaran apa? Dia bisa atur supaya lo keluar dari sana. Setelah itu baru, dia akan kasih lo penawaran. Kalau begitu sekarang tuh Bos lo cuma satu. Keluarin gue sama anak buah-buah dari sini. Baru kita ngobrolin bisnis. Bos! Lo udah nggak percaya sama gue mau jagain Naga Hitam? Ini bukan masalah percaya nggak percaya, Bak. Property kita nggak banyak. Kalau pabrik kita diserang semua. Mau jualan apa kita? Ya tapi kenapa Reno, Bos? Lima tahun yang lalu dia nyerang geng lain tanpa perintah, kan? Emang sekarang lo yakin kita bisa megang orang kayak gitu? Mbak, Naga Hitam tuh bukan berdiri kemaren sore. Ada masanya, percalanan itu dipegang sama Alex dan Reno. Bokap tuh nggak begitu percaya sama Fatir. Karena dia udah bunuh Jarod. Jadi dia bergantung sama Alex dan Reno. Karena dia adalah anak didiknya, Reno ngerasa selalu berada di bawah bayang-bayang Alex. Dia ngerasa Alex itu menghalangi ambisinya. Jadi dia jebak Alex. Dia langsung ngobrolin. Alex dari Naga Hitam kirim salam. Tapi yang nggak dia sangka, Alex ngebunuh semua orang yang nyerang dia malam itu. Sendirian. Iya, sendirian. Polisi jadi nggak bisa tinggal dia. Naga Hitam juga nggak mau keseret-seret. Jadi dia terpaksa kita ngorbanin Alex. Alex tahu kalau Reno yang ngejebak dia. Tapi selama di penjara, Alex nggak pernah ngejual nama Naga Hitam. Setelah Alex masuk penjara, Reno jadi kudak ambisinya. Semua pergerakan dia malah bikin musuh tambah banyak. Nggak baik buat bisnis. Jadi mau nggak mau, kita ngebiarin Reno sama anak buahnya ditangkap polisi. Emang Reno nggak dendam sama Naga Hitam, Bos? Harusnya dengan ngebebasin dia dari penjara, kita impas. Setelah apa yang lu lakukan kemarin, gua pikir lu bisa dapat tanggung jawab yang lebih. Fatir nggak nurunin semua ilmunya ke lu. Bos, gua janji, atas nama Bos Fatir, gua akan jagain Naga Hitam. Dan gua akan buktiin itu. Nggak usah banyak omong. Lu urus tuh pabrik. Masalah Reno, itu urusan gua. Bos, lu masih percaya sama Naga Hitam? Gua yakin banget, Naga Hitam adalah organisasi besar sekarang. Mulainya makin luas, anggotanya juga makin banyak. Tapi satu hal yang gua yakinin juga, kalo anggotanya, isinya anjing tolol semua. Makanya mereka telepon gua. Mereka butuh gua. katanya Alex juga udah keluar beberapa bulan lalu. Siapa tau di Naga Hitam dia nungguin kita buat balas dendam. Kenapa? Lo takut sama dia? Oh kapanpun dia balas dendam sama gua, gua bakalan selalu siap ya. Gua nggak pernah takut sama Alex. Fokus kita sekarang keluar dari sini, abis itu kita cari kesempatan buat ngejalanin semua rencana-rencana gua. Wow. Bicara kesempatan. Hmm. Boleh dong. Kita diajak. Kau dan kelompok kau itu bukan satu-satunya yang punya massa di sini. Waktu istirahat selesai. Semuanya masuk. Bebasin anak buah gua. Semua udah diangkut ke kantor. Lu, urus di sana aja. Yang punya tempat mau tempatnya balik. Biar kita yang amalin di sini. Ngerti lu. Kau pikir kita semua takut? Karena kamu bawa banyak orang. Mending lu balik ke Delon, ya? Sebelum semua saya angkut. Tantangin lu. Oke. Bang. Bang, tenang. Tenang, bang. Tenang, tenang. Cap. Biar ini saya ngurus, Cap. Ayo, Tara. Ayo. Ayo, Tara. Belum selesai lu sama gue. Cabut! Lu ngomong apaan? Hmm? Coba diplomasi aja, Cap. Saya cuma ngingetin mereka supaya gak mati konyol. Mas, ya? Gimana sih dia? Kaila, kamu jangan bikin ibu khawatir gitu dong. Kenapa sih kamu gak pulang? Ibu tungguin loh dari tadi. Lu di sini kok, Bu. Gak diculik naga hitam kok. Mereka kan di Jakarta. Kamu masih marah karena ibu gak mau susunin bapak ke Jakarta. Ibu selalu bikin alasan. Ibu bukan bikin alasan, Kai. Hei! Ibu gak mau kalau kita ada urusan lagi sama naga hitam atau kaput merah. Lagian kita gak tau kalau bapak kamu... Ibu takut. Bapak gak selamat. Kok ibu bisa bilang gitu sih, Bu? Bapak kan udah janji sama kita. Bapak pasti cari kita kok. Percaya dong, Bu. Tapi gimana bapak mau nyari kita? Tiap tiga bulan sekali aja selalu pindah kota. Hei! Ibu ngelakuin ini supaya kita bener-bener lepas dari mereka, Kaila. Kaila. Ibu, kita gak bisa ngabisin waktu ketakutan terus. Mungkin bapak sekarang lagi keliling cari kita. Kalau menurut ibu aku egois, menurut aku ibu yang egois. Pak, tamunya sudah menunggu di ruang meeting. Oh, baik. Bung Delon, apa nih yang bisa saya bantu sebagai wakil masyarakat? Oh ya, ini kenalkan. Ibu Mahda. Orang yang biasanya membantu saya urusan legal. Padahal yang mau kita lakukan itu sedikit ilegal, Bu. Ah, ilegal, legal. Itu beda-beda tipis, Bung Delon. Oke, hmm. Kalau soal remisi Nabi, ini kan masalah harga aja. Tapi kalau masalah aset naga hitam, bisa pikir ini soal lain. Apalagi aset naga hitam ini kan bukan atas nama Bung Delon. Kenapa nggak sekalian aja disebutin harganya apa, Bung? Oh. Kita bisa pakai jalur tenaga hitam. Harga itu kan tidak melulu masalah uang kan, Bung Delon? Bung mau apa? Begini. Investasi itu sekarang kan cukup bersiko ya, Bung Delon. Tolong kasih saya saran. Investasi yang untungnya cepat, tapi resikonya kecil. Untuk yang satu itu, Pak Robert. Saya nggak bisa bantu. Kamu nggak usah repot. Ini cuma masalah uang kecil. Gimana, Bung Delon? Saya kan tahu wilayah naga hitam itu kan ada di mana-mana ya. Saya akan suruh Barobadik untuk membuat posko-posko keamanan di titik-titik tertentu. Dan... Satu lagi tadi siapa namanya? Reno. Supaya Reno juga bisa cepat kembalikan naga hitam. Jadi itu harganya? Kalau sarapan itu makanan penting, boba itu penting banget buat lo elek. Segalanya, Bob. Eh, by the way, makasih ya buat kemarin. Kalau lo nggak cepat tahu ada orang di dalam, kita udah pasti kejebak. Bintang sama lo bakal ngelakuin hal yang sama buat gue. Gue iya. Kalau Bintang ya gue nggak tahu sih. Masih? Masih lah. Buat dia, lo tuh naga hitam. Terserah sih. Mungkin gue juga terlibat dalam kejadian pembunuhan keluarganya. Eh, Lex. Lo seenggainya mau berubah, kan? Lo masih ada keluarga yang nungguin lo. Lo punya kesempatan yang gue nggak pernah punya. Eh, tarapan nih. Gue bikinin ramen nih. Kenyang gue. Gue ke depan bentar. Kenyang boba. Di 다시 AJ KKHHGBD Kikaager Chain BanyLR S7 M 25 80 Terima kasih.